Halo teman-teman, kembali lagi di TechSyuma dan kali ini saya akan versi 2 smartphone Xiaomi yang banyak direquest di channel ini, yaitu Mi 8 di harga 4,7 juta dan Mi 9 SE di kisaran 4,4 juta untuk RAM 6GB dan internal 64GB. Apa kelebihan masing-masing smartphone dan mana yang lebih cocok buat kalian akan saya bahas di video ini, so kita mulai aja versiunya dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, pertama kita bahas dari sisi desain, di mana keduanya unit yang saya review adalah varian warna black. Di bagian belakang, Mi 9 SE punya warna hitam yang cenderung ke abu gelap dan lebih clean karena nggak ada fingerprint sensor. Untuk Mi 8 lebih hitam glossy, punya body curve atau lebih melenggung di bagian belakang dibanding Mi 9 SE yang lebih kotak. Untuk material, keduanya pakai back cover kaca dengan frame aluminium. Untuk file genggaman, Mi 9 SE kerasa lebih compact dan pas di tangan karena ukuran layar lebih kecil dan build quality yang kerasa sedikit lebih solid ketimbang Mi 8. Untuk kualitas display, keduanya udah pakai panel Super AMOLED dan jika dilihat sekilas, kualitas keduanya nyaris sama, namun warna pada Mi 8 lebih vivid ketimbang Mi 9 SE. Perbedaan yang lain juga ada pada notch dan ini lebih ke selera masing-masing ya. Mi 8 punya style notch selama yang masih lebar dan Mi 9 SE pakai do-drop style notch. Perbedaan bakal lebih kerasa buat kalian yang sering nonton di Youtube, di mana notch Mi 8 pastinya kerasa lebih nutupin layar. Overall, walaupun kualitas layar keduanya nggak sebaik panel Super AMOLED milik Samsung, namun udah lebih baik daripada rata-rata layar IPS. Untuk respon layar sendiri, kodenya udah responsif dan nggak ada problem delay touch seperti pada Pocophone F1. Next, lanjut ke sisi performa, di mana Mi 8 dibekali dengan chipset Snapdragon 845, RAM 6GB, internal 64GB, baterai 3400mAh, sedangkan Mi 9 SE punya Snapdragon 712, RAM 6GB, internal 64GB, dan baterai 3040mAh. Untuk sisi performa, Mi 9 SE cukup kencang di kelasnya, tapi tentunya nggak sebanding dengan Mi 8 yang punya chipset terkencang tahun lalu, yaitu Snapdragon 845. Untuk buka-tutup aplikasi, Mi 8 kerasa sangat responsif dibanding Mi 9 SE, dan sebagai gambaran berikut speed test singkat antara keduanya. Kemudian untuk multitasking, baik Mi 8 maupun Mi 9 SE punya RAM 6GB, dan udah mampu handle multitasking dengan baik. Untuk pengujian batch mark dengan Antutu, Mi 8 dapetin skor 267 ribuan, sedangkan Mi 9 SE di kisaran 179 ribuan. Untuk tes gaming sendiri, pada PUBG Mobile, Mi 8 udah support settingan maksimum di Smooth Extreme, sedangkan Mi 9 SE mentok sampai Smooth Ultra Frame Rate. Dengan uji Gamebench, pada Mi 8 didapatkan median 59 fps dan 97% stability pada Smooth Extreme. Untuk Mi 9 SE sendiri, rata-rata fps adalah 40 fps dan 97% stability pada Smooth Ultra Frame Rate. Lanjut ke game kedua yaitu Asphalt 9 pada High Quality. Pada Mi 8 didapatkan rata-rata fps 29 fps dan 93% stability, sedangkan Mi 9 SE pada setting yang sama mendapatkan 29 fps dan 90% stability. Kesimpulannya, kalau kalian adalah user yang mempentingkan performa, Mi 8 jelas masih unggul ya di sektor ini. Next, kita langit ke sisi fitur dan UI, di mana Mi 8 datang dengan Android Oreo yang harus diupdate untuk bisa upgrade ke Android Pie dan MIUI 10. Sedangkan Mi 9 SE udah datang dengan Android Pie dan MIUI 10 out of the box. Fitur kodenya hampir sama dari sisi OS, dan ada beberapa fitur pada Mi 9 SE yang nggak dimiliki di Mi 8. Yang pertama adalah fitur on-screen fingerprint, yang selama saya pakai cukup responsif dan akurat, serta fitur infrared blaster bisa kita dapetin di Mi 9 SE. Untuk Mi 8 sendiri punya fitur dual GPS, yang diklaim dapat meningkatkan tingkat akurasi saat menggunakan aplikasi berbasis GPS. Untuk fitur MIUI sendiri, keduanya sama-sama versi 10.2, tapi ada sedikit perbedaan di mana pada Mi 9 SE udah support dark mode dan kustomisasi pada always on display. Sedangkan pada Mi 8, untuk always on display hanya ada satu pilihan style. Selesaiannya fitur-fitur khas MIUI terdapat di kedua HP ini seperti fullscreen gesture, second space, atau audio effect. Dan buat kalian yang mentingin LED notification, fitur ini hanya ada di Mi 8 dan absen pada Mi 9 SE. Kemudian untuk fitur lain yang dimiliki keduanya adalah fitur NFC, Dan untuk fitur-fitur yang absen pada keduanya adalah sertifikasi IP68, slot audio jack, dan slot microSD. Oke kita lanjut ke sektor kamera ya, di mana si Mi Mi 8 punya dual kamera belakang 12 plus 12MP, kamera depan 20MP, sedangkan Mi 9 SE punya triple kamera belakang 48 plus 13 plus 8MP, dan kamera depan 20MP. Untuk tes foto ini, saya gunakan mode HDR auto dan AI non-aktif, dan hasil kameranya sendiri kita bisa bandingin di beberapa kategori, seperti pada foto outdoor ini, baik dari sisi reproduksi warna maupun detail, keduanya seimbang dan hasilnya nyaris identik. Next untuk foto micro shot, hasilnya beda tipis, di mana Mi 8 punya reproduksi warna yang sedikit lebih cerah dan vivid, sedangkan Mi 9 SE unggul tipis dari sisi detail. Lanjut ke tes dynamic range pada kondisi pagi hari, di mana matahari baru terbit, di sini Mi 8 ngasilin warna yang lebih terang, dan Mi 9 SE kelihatan lebih natural. Pada foto ini, keduanya sudah bisa nampilin detail daun maupun langit dengan baik, dan pada tes ini, keduanya lagi-lagi seimbang dan ini balik lagi ke selera masing-masing. Next adalah foto tambahan untuk tes backlight, di mana saya arahkan langsung kamera ke sinar matahari, keduanya mampu nampilin objek mobil, pohon maupun langit dengan seimbang. Next lanjut ke tes low light, pada tes dynamic range ini, hasil keduanya juga relatif identik ya, dan pada foto indoor low light ini, baru lebih terlihat perbedaan hasilnya. Di sini Mi 9 SE lebih unggul dari sisi warna dan detail, di mana pada Mi 8 jenderung lebih wash out dan kurang dari sisi detail. Lanjut ke foto indoor kedua, di sini keduanya juga relatif seimbang dari sisi detail, akurasi warna, dan depth of field. Kemudian untuk foto orang sebagai objek utama pada low light, di sini Mi 8 lebih unggul dari sisi warna dan detail, sementara Mi 9 SE cenderung nampilin warna yang lebih kusam. Lanjut ke foto selfie, pada outdoor saya lebih menyukai hasil pada Mi 9 SE karena wajah terlihat lebih cerah, dan untuk akurasi warna, keduanya masih seimbang. Next, untuk selfie portrait mode, keduanya punya kerapian bokeh maupun efek blur pada background yang seimbang, tapi Mi 9 SE punya warna yang lebih cerah dibanding Mi 8 yang cenderung wash out. Next, foto selfie ketiga adalah kondisi di malam hari. Karakter kudanya masih sama ya, Mi 9 SE nampilin warna yang cerah, tapi sedikit over exposure, dan di sini Mi 8 terlihat lebih natural. Overall, untuk foto kamera belakang maupun selfie, keduanya relatif seimbang, dan balik lagi ke selera masing-masing, dan next kita lanjut ke tes perekaman video masing-masing smartphone. Oke next, ini adalah tes kamera belakang dari Xiaomi Mi 8 dan Mi 9 SE. Oke, di sini saya akan coba tes untuk stabilisasi. Di sini saya akan berjalan dengan kecepatan normal seperti biasa, dan kalian bisa bandingin kualitas perekaman audio masing-masing kamera, kemudian untuk kualitas perekaman video untuk masing-masing video kamera belakang. Terima kasih telah menonton! Oke, next ini adalah compare dari video kamera depan untuk Mi 9 SE dan Mi 8. Oke, di sini untuk kondisi siang hari ya, di mataharinya lumayan trik kemudian untuk, jadi kita bicara untuk kemampuan masing-masing kamera adalah mengandalkan backlight. Kemudian saya akan coba jalan lurus ya, dengan kecepatan normal. untuk melihat kemampuan stabilisasi masing-masing kamera. untuk compare yang berikutnya adalah di sektor baterai, di mana Mi 8 punya kapasitas 1400mAh dan Mi 9 SE 3070mAh. Untuk mengunji ketahanan baterai, saya coba memutar video YouTube dan hasilnya Mi 8 sedikit lebih unggul dan mampu bertahan 10 jam 40 menit, sedangkan Mi 9 SE bertahan 10 jam 10 menit. Untuk memakai normal non-gaming sendiri, kondisi yang bisa dibilang relatif simak ya, masih bisa bertahan seharian dan di akhir-hari tersisa sekitar 30%. Dengan kapasitas yang lebih kecil dan kondinya sudah support fast charging 18W, Mi 9 SE butuh 1,5 jam untuk mengisi sampai full, dan Mi 8 butuh waktu 1 jam 45 menit. Untuk pilihan ini, balik lagi ke kalian, apakah pentingan ketahanan baterai atau kecepatan charging ya? Namun perbedaan kondinya bisa dibilang nggak signifikan. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Untuk Mi 8 cocok buat kalian yang menginforma, terutama untuk gaming, layar lebih besar, ketahanan baterai yang sedikit lebih baik, dan lebih nyaman dengan fingerprint sensor konvensional pada bodi belakang. Sedangkan Mi 9 SE cocok buat kalian yang menginforma yang lebih kecil dan compact, notch yang minim, fitur-fitur baru seperti on-skin fingerprint, fitur kamera ultrawide, dan harga yang saat ini lebih murah sekitar 200-300 ribu. Sekarang kalian bisa pilih ya, sesuai apa kebutuhan utama kalian, dan silahkan komentar di bawah, hape mana yang menurut kalian lebih pas buat kalian, dan apa alasannya. Kalau ada hal-hal yang kurang srek dengan kesimpulan saya ini, ya nggak apa-apa juga. Komen aja di bawah, karena mungkin pendapat kalian bisa dijadikan pertimbangan tambahan buat penonton yang lainnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe di channel ini. Oke, herta, thanks for watching, keep smart, and see you next time.